Pemirsa 30 orang tewas akibat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang memicu tsunami di Jepang. Sementara lebih dari 200 rumah rusak akibat gempa dan kebakaran besar. 30 orang tewas akibat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang memicu tsunami di Jepang. Di prediksi masih ada korban lainnya yang belum berhasil dievakuasi karena masih tertimbun di reruntuhan bangunan. Sebagian besar korban tewas berada di area Wajima, prefektur Ishikawa yang menjadi lokasi dengan dampak terparah. Sementara itu lebih dari 200 bangunan rusak akibat gempa. Sebelumnya gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang Jepang di hari pertama tahun 2024. Pusat gempa tak jauh dari Noto, prefektur Ishikawa dengan kedalaman 10 km di bawah tanah. Total 21 kali gempa mengguncang Jepang sejak Senin sore waktu setempat. Gempa ini membuat lebih dari 100 rumah dan pertokohan terbakar. Kebakaran besar terjadi di pusat kota Wajima Senin malam. Sementara itu pembangkit listrik tenaga nuklir dipastikan aman. Meski demikian, 30 ribu rumah mengalami pemadaman listrik. Selain itu beberapa saat usai gempa, ribuan orang terjebak di kereta cepat selama belasan jam. Badan meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami akibat gempa di prefektur Ishikawa. Tsunami setinggi hingga 1,2 meter menghantam sejumlah kawasan pesisir pantai pasca gempa. Langit-langit stasiun di prefektur Ishikawa, Jepang mengalami kebocoran hingga air menggenangi lantai stasiun pasca gempa besar hari Senin kemarin. Rekaman video yang diunggah di media sosial menunjukkan kebocoran di langit-langit stasiun kereta api Kanazawa, ibu kota prefektur Ishikawa. Genangan air terlihat di lantai stasiun tersebut juga dilaporkan kehilangan aliran listrik saat terjadi gempa bumi. Gempa terbesar berkekuatan 7,6 magnitudo, memicu kebakaran dan meruntuhkan bangunan di pantai barat Pulau Honshu. Rekaman video lain menunjukkan jalan rusak di dekat kuil Shokoji yang berlokasi di Toyama pasca gempa. Selain di Ishikawa, peringatan tsunami dikeluarkan untuk prefektur Migata, Toyama, Yamagata, Fukui, dan Hyogo, serta di perpanjang atau di sepanjang pantai laut Jepang. Sedangkan peringatan tsunami tingkat rendah dikeluarkan untuk seluruh pantai barat Pulau Honshu, serta pulau-pulau utama di Hokkaido.